betul, nih Om Ey tadi habis ngobrol-ngobrol Om Ey bermusik sejak kapan Om? oh sejak usia 6 tahun sejak usia 6 tahun jadi papa aku nggak boleh anaknya jadi musisi karena zaman itu sangat tidak menjanjikan sangat tidak menjanjikan secara ekonomi, secara parah jadi umur 16 merantau ke Jakarta hah? umur 16? umur 16 wah ini gila sih jadi di Manado gajinya kecil banget gitu betul dimulain om tapi sama orang tua? iya udah kepalang dia begitu itu piano diambil sama orangnya dia lihat anak-anaknya kok lesu akhirnya dia kesian dia beli juga tuh barang hancur lah kita semua gitu satu keluarga semua bisa main satu kampung bisa main satu kampung satu kampung, anak-anak muda sampai kumpul di rumah tuh orang tuh itu piano dari pagi sampai pagi bunyi terus piano dari pagi sampai pagi? memang dari pagi sampai pagi? pagi sampai pagi bunyi terus hahaha oh dari situ awalnya jadi sampai Jakarta ubuh ternyata disini jago-jago semua gitu jago-jago aduh aku rasa bodoh banget gitu bodoh banget gitu wah gila ya 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 terus yaudah mulai main di nightclub mereka pegaji jadi ada dua band kan band satu tuh jago bapaknya ini Casmala yang baru meninggal oh iya ya ya sama Denny Casmala nah bapaknya tuh jagonya minta ampun band sebelah jadi dia main tuh aku bayangin tutut apa aja yang dipencet sama dia gitu loh gila ya ya abis dia agliran aku aku pakai semua udah langsung tuh ya langsung ku amanyun hahaha parah nih ya berarti belajarnya begitu belajarnya gitu ya belajarnya gitu wah gila ini terus main sama ama yang jago bisa nambah ilmunya nambah ilmu lagi om ya iya jadi dari situ main sama Faris RM wih pernah aku jadi MD nya waktu dia tur pertama dulu oh selamat menikmati di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati